Halo pejuang RSV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dian Pawaka dari Divisi Marketing Nah kali ini saya akan bahas tentang kenapa sih kalau misalkan pengajuan KPR itu ditolak Mungkin ada beberapa teman-teman yang disini pernah mengajukan KPR gitu ya tapi ditolak Biasanya karena apa sih? Coba komen ya di bawah ya Nah biasanya kalau misalkan pengajuan KPRnya ditolak Itu yang pertama, biasanya teman-teman itu masuk ke blacklistnya BI gitu ya Jadi nama teman-teman itu di BI ceknya itu sudah jelek gitu Karena biasanya ada yang pernah macet gitu ya pembayaran cicilannya Misalkan cicilan mobil atau cicilan motor gitu ya atau cicilan pinjaman online kayak gitu Nah itu akan masuk ke blacklist BI nantinya ya Atau nama teman-teman itu jadinya jelek gitu nantinya Nah kalau misalkan masih macetnya hanya beberapa hari itu masih bisa dilancarkan teman-teman Masih bisa apa namanya untuk pengajuan KPR Tapi kalau misalkan sudah beberapa bulan apalagi beberapa tahun Ya itu namanya pasti jelek gitu Itu biasanya yang menjadikan pengajuan KPR teman-teman itu ditolak Yang kedua dari status pekerjaan Nah biasanya kalau misalkan status pekerjaan teman-teman atau misalkan kantor Apa namanya bekerja teman-teman itu meragukan atau tidak meyakinkan pihak bank Biasanya akan direjek pengajuan KPRnya Misalkan kantornya itu tidak ada aktivitas bekerjanya gitu ya Atau kantornya itu sepi Kantornya dari luar itu kelihatan ya kayak bukan kantor pada umumnya gitu ya Tidak meyakinkan lah istilahnya Itu pasti akan ditolak pengajuan KPRnya Nah terus berikutnya kalau misalkan kelengkapan dokumen teman-teman tidak memadai Misalkan kayak apa namanya Slip gajinya gitu ya gak ada Kemudian atau SK kerjanya gak ada Itu biasanya juga akan ditolak gitu ya pengajuan KPRnya oleh pihak bank Makanya untuk pengajuan KPR itu Ada beberapa dokumen yang mesti di Apa namanya lengkapi oleh teman-teman semua Kayak misalkan slip gaji, SK kerja, rekening koran Kemudian kayak data diri KTP, KK, NPWP, PPJS, foto, 3x4, buku nikah Nah itu juga perlu dilengkapi oleh teman-teman Terus juga harus melampirkan foto kantornya Kayak gitu Nah terus untuk apa namanya Biasanya kalau ditolak KPRnya Itu biasanya ada cicilan besar nih teman-teman Kayak misalkan ada cicilan mobil Yang nilainya 3 juta, 4 juta, 5 juta Nah itu juga kemungkinan besarnya akan ditolak oleh pihak bank ya pengajuan KPRnya Nah terus kalau misalkan dari segi usia nih teman-teman itu juga mempengaruhi Jadi usia minimal untuk pengambilan KPR itu usianya minimal 21 tahun Kalau misalkan belum 21 tahun boleh nggak? Boleh Asal dia harus sudah menikah Persyaratannya seperti itu teman-teman Kalau misalkan maksimalnya berapa usianya? Maksimalnya itu 45 tahun Kalau lebih dari 45 tahun gimana kak? Biasanya ada sih beberapa yang ACC gitu ya Yang usianya 47, 48 itu masih ada yang di ACC Tapi kemungkinan besarnya itu biasanya akan turun plafon Jadi konsumen harus menambahkan DPD awal gitu ya Karena dia turun plafon Tapi nanti angsurannya jadi lebih kecil gitu Atau tenornya nanti jadi lebih singkat gitu Nah terus yang lainnya Kalau misalkan KPR teman-teman ditolak itu Biasanya pas saat wawancara dan survei Itu tidak sinkron antara berkas yang diajukan Dengan hasil wawancara dan OTSnya gitu ya Atau hasil surveinya Nah misalkan nih gitu Apa namanya Gaji teman-teman di slip gajinya itu Melampirkan gajinya 4 juta gitu atau 5 juta Nah nanti pas saat survei, pas saat wawancara Ternyata teman-teman itu gaji aslinya hanya 2 juta Misalkan atau hanya 1 juta Nah hal tersebut secara kriteria gitu ya Secara analisa bank itu tidak mencukupi Untuk pengambilan KPR Itu maka nanti akan direjek oleh bank pengajuan KPR Nah seperti itu ya teman-teman Jadi kalau teman-teman mau melakukan pengajuan KPR Pastikan dulu kriterianya yang tadi itu harus terpenuhi Oke teman-teman Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh